Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terutama kepada kawan-kawan yang satu tim dengan manajemen CT Media Berita Monalisa Hari ini kita menggelar rapat koordinasi Menggelar rapat koordinasi yang dilakukan di salah satu kafe di Kota Terimbingi Setelah pasca hut Monalisa baru pertama kali ini kita mengadakan rapat Sebelumnya kami mengucapkan syukur kabiran Allah SWT yang mana Pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta gelapkan waktu Dan juga rezeki untuk kita nikmati tadi bersama-sama Kepada kawan-kawan yang hadir pada hari ini Dan juga kepada kawan-kawan yang tidak hadir Melalui video streaming ini kita akan menyampaikan Hal-hal yang penting yang akan ditidaklanjuti Oleh seluruh rekan-rekan Baik itu yang ada di Sumatera Utara Maupun ada yang berada di daerah-daerah lainnya Kita tersebaran di seluruh Indonesia Tapi pada saat ini Pada rakyat perdana ini Mungkin menjelang Ramadan Sehingga kita banyak yang tidak hadir Sehingga kita banyak menyisarkan waktu Untuk hal-hal berkaitan dengan Menjelang bulan suci Ramadan Sebelumnya Kami dari manajemen PT Media Berita Monalisa Kepada seluruh umat Islam Kami mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga kita tetap diberi kesehatan Dan kekuatan Untuk melaksanakan ibadah Yang akan kita laksanakan nantinya Di masa pandemi COVID-19 ini Kami berharap Semua masyarakat Tetap mematuhi protokol kesehatan Yaitu Memakai masker Jaga jarak Hingga di perumunan Dan ini salah satu pesan Yang harus kita sampaikan Kepada pemisah modalisa Yang berada di tanah air Pemisah Hari ini kita menjelangkan Koordinasi Yaitu Bagaimana Tidak lanjut Dan sistem Program-program kerja kita Program yang akan kita laksanakan Dengan tagline 7 inspirasi untuk anak negeri Pemisah Apa itu 7 inspirasi untuk anak negeri Yaitu Berisi Konfirmaten yang akan kita tayangkan Antara lain Pendidikan Kesehatan Praveling Kuliner UMKM Pertanian Dan perkeguna Inilah salah satu Upaya yang akan kita Publikasi Untuk Mengganti potensi-potensi yang ada Di tanah air ini Pemisah Itulah pesan-pesan kami Yang akan kami sampaikan Kepada pemisah Pasca RUT Modalisa ke 7 Hari ini kita akan mengelar Rapat Koordinasi Dan ini akan kita tidak lanjutin Untuk kawan-kawan yang ada di daerah Yang tidak hadir Yang ingin bergabung Yang sudah namanya Tercantung Kami ingin Keseriusan Dan kami ingin kerjasama yang lebih baik untuk kedepannya Mungkin itu yang dulu kami sampaikan Lebih kurang kami mohon maaf Kita akan tidak lanjutin Dan akan kita lanjutkan dengan rapat-rapat Secara internal Yaitu secara satai Artinya Pertemuan kali ini Untuk membahas program-program Tujuh inspirasi untuk anak negeri Mungkin itu dulu Bapak-pamani Untuk selanjutnya Apa yang nanti kita akan kita bahas Kita lanjutkan Dengan satai Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pascahut Ketujuh Berita Monalisa.com Dan Monalisa TV Manajemen PT Media Berita Monalisa Menggelar rapat perdana Ahad 11 April 2021 Pukul 13.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Di Legatos Garden Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Indonesia Rapat yang dipimpin langsung oleh owner Sekaligus pemimpin redaksi Kemas Edi Junia ini Membahas tentang Program Tujuh Inspirasi Untuk Anak Negeri Seperti Pendidikan Kesehatan Traveling Kuliner UMKM Pertanian Dan Pertabunan Berbagai masukan Dan saran Disampaikan oleh masing-masing Kepala Perwakilan Yang ada di Tanah Air Konten yang disajikan Kepada Pemirsa Tujuh Inspirasi Untuk Anak Negeri Menjadi Liputan Unggulan Dalam setiap konten Yang ditayangkan Kemas dalam rapat tersebut Terus menerus menekankan Bahwa konten yang ditayangkan Harus berisi edukasi Di dalamnya Dan tidak hanya Sebatas Liputan Biasa Tapi harus memiliki Nilai positif Tegas kemas Yang selalu akrab Di Sabah Babi Program Tujuh Inspirasi Untuk Anak Negeri Bukan hanya Sebatas tagline Agar Mona Lisa Terlihat populer Tapi Tujuh Program Unggulan dalam Liputan teman-teman Di daerah Sudah melalui Kajian dan investigasi Lapangan yang mendalam Tujuh Program Yang menjadi unggulan Mona Lisa TV Dan berita Mona Lisa.com Ini tidak menjadi Progres utama Satu daerah Dan tidak berjalan Kita dapat pastikan Satu daerah Tidak akan bisa Maju dan sejahtera Seperti apa yang Pernah disampaikan Calon kepala-kepala daerah Yang berhasil terpilih Menjadi bupati Maupun wali kota Pada kampanye politiknya Beberapa waktu lalu Tegas Wongitogaluk tersebut Kemas kembali Menekankan Dari tujuh program Yang menjadi unggulan Mona Lisa TV Teman-teman di daerah Sudah tidak harus Pusing-pusing berserah payah lagi Apa yang menjadi Liputan utama Setiap harinya Setiap hari kita Sudah bisa Menjadwalkan Untuk hari ini Apa yang menjadi Liputan kita Besok dan seterusnya Dengan pedoman Liputan tujuh inspirasi Untuk anak negeri Selain berita peristiwa Yang memang layak Untuk dipublis Menjadi tayangan utama Bagi pemerintah Pungkasnya Dari hasil rapat koordinasi Dengan seluruh tim Menghasilkan sembilan poin Dan kesepakatan Yang harus dilaksanakan Oleh seluruh tim Dari hasil rapat koordinasi Bagi pemerintah Sudah menyaksikan secara langsung Hal-hal apa yang sudah Dibahas di dalam Koordinasi Untuk selanjutnya Pemerintah menalisa Dari hasil rapat Untuk menyaksikan Setiap pemerintahan Yang ditayangkan Melalui channel Berita menalisa Dan channel menalisa Dini Agar Tidak gagal paham Saksikan secara Itu Tak pasti Itu Supaya tidak gagal paham Menurut Toko-toko nasional Dan toko dunia Jadi Saya rasa hanya Demikian Hasil rapat Koordinasi Media berita Melalui Saksikan ini Salam sehat Salam semangat Dan semoga Kita semua Selalu dalam Perhitungan Tuhan yang Mahesan Menjelang Tuhan Suci Ramadha Sampai Ke Tidak Fitrin Nabi Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi